Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini adik-adik sekalian kita akan belajar mengenai anamnesis untuk mata dan THT keringat hidung tenggorokan jadi anamnesis ini penting sekali kita lakukan karena anamnesis ini adalah langkah awal untuk kita menentukan diagnosis kemudian kita juga menentukan penatalaksanaan dari anamnesis yang baik, yang tepat, yang akurat sekitar 85% diagnosis itu sudah bisa kita tentukan tinggal kita nanti pastikan kita konfirmasi dengan hasil pemirsaan fisik dan pemirsaan penunjang jadi dalam anamnesis di semua sistem kita sangat perlu sekali menanyakan identitas pasien identitas pasien ini terdiri dari nama pasien kemudian umur pasien jenis kelamin harus ditanya jangan sampai tidak ditanya jenis kelamin karena ada orang-orang yang kelihatan seperti laki-laki atau perempuan ada juga yang kelihatan seperti perempuan atau hanya laki-laki jadi harus ditanya identitasnya karena penyakit-penyakit itu ada kecenderungannya misalkan pada anak-anak penyakit mata pada anak-anak itu berbeda dengan penyakit mata pada orang tua penyakit mata pada anak-anak umumnya karena infeksi seperti konjunktivitis atau trauma karena dia banyak bermain pada orang tua penyakit matanya biasanya karena degeneratif ada penyakit mata kelainan refraksi presbiopia mata tua ada katarak kemudian glokom seperti itu jadi umur itu menentukan jenis kelamin juga ada penyakit-penyakit yang lebih cenderung diderita oleh laki-laki ada yang lebih cenderung diderita oleh perempuan kemudian pekerjaan karena pekerjaan ini memberikan resiko tertentu kepada penyakit-penyakit tertentu misalkan dia bekerja di pertanian, perkebunan dia lebih rentan untuk terkena trauma mata misalkan tertusuk duri atau tertusuk daun seperti itu di matanya begitu juga dengan THT jadi ditanyakan identitas pasien lama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan paling tidak itu yang kita tanyakan kemudian kita setelah menanyakan identitas kita perlu menanyakan keluhan utama jadi keluhan utama ini adalah keluhan yang membuat pasien datang mencari pertolongan atau keluhan yang membuat pasien datang ke dokter itu keluhan utama nah keluhan utama ini mengandung biasanya ada tiga komponen yang pertama jenis keluhannya yang kedua intensitasnya yang ketiga lama atau durasinya misalkan keluhan pada penyakit mata itu mata merah mata merah disertai dengan gatal sejak dua hari yang lalu bisa atau misalkan pengelihatan turun dengan tiba-tiba sejak dua hari yang lalu bisa jadi keluhan utama itu ada tiga komponen tadi jenis keluhannya kemudian intensitasnya waktunya atau kemudian berat atau tidaknya pada THT misalkan keluhan utamanya kehilangan pendengaran pada dua telinga yang berangsur-angsur sejak satu tahun yang lalu bisa jadi seperti itu kemudian kita tanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang ditanyakan jenis keluhannya apa durasinya kemudian penjalarannya ada atau tidak nanti kita akan tanya kemudian perkembangan penyakitnya apakah berkembang dengan cepat atau dengan lambat kemudian hal-hal yang memperberat penyakit hal-hal yang memperingan penyakit nah ini ditanyakan nanti dalam keluhan penyakit sekarang kemudian selanjutnya dari kerenkanamesis itu adalah riwayat penyakit dahulu ditanyakan riwayat penyakit dahulu pada pasien pada gangguan mata pada orang tua misalkan ditanya penyakit dahulu ada enggak yang berhubungan dengan penyakit mata misalkan diabetes melitus kehamilan dengan hipertensi atau hipertensi ditanya apakah dia punya riwayat penyakit yang mungkin berhubungan dengan penyakitnya yang ada sekarang atau penyakit yang dahulu itu awal mula dari penyakit yang sekarang bisa juga nah kemudian tanyakan riwayat penyakit dalam keluarga ada atau tidak riwayat penyakit dalam keluarga misalkan kalau infeksi mata yang menular konjunktivitis itu sangat menular biasanya nah itu biasanya dalam satu keluarga ada juga yang sakit mata seperti itu kemudian perlu ditanyakan riwayat pribadi seperti kebiasaan makan kebiasaan olahraga kemudian kebiasaan merokok nah ini penting ditanyakan untuk menjadi salah satu data yang penting untuk mendukung menegakkan diagnosis jadi ini kerangka anamnesisnya jadi waktu kalian OSCE ini semua harus ditanyakan kepada pasien jadi kalian sudah harus bisa mengingat kerangka anamnesis itu apa saja yang diperlukan untuk ditanya kepada pasien identitas kulit utama riwayat penyakit sekarang riwayat penyakit dahulu riwayat penyakit keluarga dan riwayat pribadi nah kalau kalian tidak lengkap menanyakannya ya jelas poinnya nanti akan kurang dari itu akan mempengaruhi penilaian nah ini anamnesis spesifik untuk sistem penglihatan ini adalah keluhan-keluhan utama yang mungkin dikeluhkan oleh pasien untuk gangguan penglihatan atau gangguan mata yang pertama kelopak mata berkedut jadi ini tidak normal kalau berkedutnya terlalu sering kalau sesekali tidak masalah tapi kalau dia berkedutnya setiap saat kemudian makin lama makin sering nah ini merupakan suatu kelainan yang harus kita identifikasi dan kemudian kita tangan nah kemudian yang kedua adalah sakit kepala ini juga berhubungan dengan sistem penglihatan kalau misalkan matanya kabur atau terdapat peradangan pada mata itu juga bisa menyebabkan sakit kepala sakit kepalanya sakit kepala ada yang sakit kepala di mata juga ada waktu glukum sakit sakit kepalanya itu spesifik di dekat mata kemudian bulu mata rontok atau madarosis nah ini khas spesifik pada penyakit misalkan ini madarosis ini pada penyakit kusta atau lepra penyakit lepra nah ini dia spesifik ini tanda yang sangat patok nomonis yaitu adanya kerontokan pada bulu mata jadi bulu mata yang normal tidak rontok ada dia bulu mata tapi pada penderita lepra dia mengalami kerontokan pada bulu mata kemudian sakit pada pergerakan bola mata bola mata yang normal kita bergerak ke kiri ke kanan kita melihat ke atas ke bawah bola mata bergerak itu tidak sakit kalau ada nyeri itu kemungkinan ada kelainan baik pada struktur mata maupun pada otot matanya kemudian mata gatal dan berair ini juga sering dikelungkan mata gatal dan berair biasanya ini konjunktivitis yang seperti ini baik konjunktivitis yang bakterial yang viral ataupun yang alergi kalau gatal ini biasanya alergi kemudian mata berlendir atau belekan ini spesifik karena yang mengandung kelenjar itu adalah di kelopak mata ada kelenjar mezes dan kelenjar itu di kelopak mata itu pada infeksi baik itu karena viral atau karena makterial dia dapat menyebabkan peningkatan lendir atau terdaji peningkatan belek pada matanya kemudian fotofobia fotofobia ini mengindikasikan adanya gangguan pada mata bagian dalam ini fotofobia jadi bagian dalam mata bukan bagian eksternal mata kalau fotofobian kemudian ada mikropsia penglihatan menjadi lebih kecil jadi penyempitan lapangan pandang kemudian kelopak mata bengkak ini juga sering kita temukan pada keluhan gangguan pada mata kelopak matanya bengkak bengkaknya ini bisa bersifat diffuse atau yang bersifat terlokalisir kalau yang terlokalisir itu contohnya ada cordialum cordialum pada mata bintitan kalau yang diffuse yang menyebar bisa jadi sindroma Steven Johnson pada alergi obat dia kelopak matanya bengkak tapi bengkaknya nggak jelas mata kemudian keluhan lain gelap penglihatan turunnya visus mendadak pada satu mata ini berbahaya jadi tiba-tiba matanya satu tidak bisa melihat kemudian mendadak tadi pagi atau tadi malam bisa melihat tiba-tiba paginya nggak bisa melihat atau sore tidak bisa melihat ini biasanya karena glaucom atau ablasia retina bisa juga kemudian ada penglihatan turun mendadak jadi penglihatannya turun secara mendadak tanpa sakit kepala ada juga jadi kalau tanpa sakit kepala ini berarti kemungkinan dia langsung ke retinanya tapi kalau ada sakit kepala kemungkinan ada peningkatan tekanan intra okuler kalau sakit kepala pada glukum itu sakit kepala kemudian turun visus mendadak di kedua mata ini pada gangguan saraf saraf mata biasanya karena terbentur terbentur atau cedera kepala bisa turun mendadak pada visus kedua matanya kemudian ada halo atau lingkaran sekitar sumber cahaya ini mengindikasikan adanya kelainan pada nefraksi mata pada lensa atau pada kornea itu akan menyebabkan timbulnya halo atau lingkaran pada sekitar sumber cahaya kemudian fotopsia fotopsia ini penglihatannya silau kemudian kelelahan membaca atau astenopia ini matanya menjadi nyeri atau pegel pada saat membaca kemudian diplopia melihat objek menjadi dua jadi objek yang biasa kita lihat satu menjadi dua ini bisa terjadi pada monokular satu mata atau binokular ada juga ini keluhannya kemudian buta senja ini pada saat sore hari atau malam saat kurang cahaya dia menjadi tidak bisa melihat ini sudah jarang kita temukan dulu pada defisiensi vitamin A tapi sekarang sangat jarang sekali apa yang kita lakukan setelah pasien tadi mengeluhkan keluhan utama tadi yang macam-macam tadi spesifik biasanya keluhannya mengarah kepada penyakit tertentu yang kita tanyakan adalah yang pertama sudah berapa lama keluhan berlangsung keluhan itu berlangsung dalam waktu yang pendek satu atau dua hari atau sudah berlangsung lama lebih dari satu minggu lebih dari satu bulan bisa juga jadi sudah ditanyakan ini berkaitan dengan riwayat perjalanan penyakit sekarang sudah berapa lama keluhannya berlangsung yang akut itu kurang dari 14 hari subakut 14 hari sampai 3 bulan yang kurang ini sudah lebih dari 3 bulan kemudian timbulnya gejala tadi mendadak timbul tiba-tiba turun visusnya atau dia bertahap pelan-pelan turun atau gatalnya mula-mula sedikit lama-lama makin gatal atau mendadak dia bertahap atau mendadak ini berhubungan dengan penyakit kemudian apakah penglihatan buruk jarak dekat atau jarak jauh ini ditanya penglihatannya itu pak kaburnya itu waktu kita melihat dekat atau melihat jauh ditanyakan kepada pasien kemudian apakah terdapat gangguan lapangan pandang jadi apakah lapangan pandangnya menyempit atau tidak ini ditanyakan kepada pasien kemudian hal-hal yang perlu ditanyakan apakah terdapat titik penglihatan yang tidak dapat melihat atau blind spot ada titik yang hitam yang tidak dapat melihat ini mengisarakan ada gangguan pada ini pada retina bisa kemudian pernahkah pasien melihat pancaran cahaya melintas lapangan pandangnya pernah tidak pancaran cahaya ini berhubungan dengan retina biasanya kemudian apakah pasien menggunakan kacamata kalau menggunakan kacamata kita tanya kacamatanya minus atau plus kacamata minus itu digunakan untuk rabun jauh atau myopia kacamata plus untuk rabun dekat kalau kacamata plus minus itu untuk resbiop mata tua kemudian apakah terdapat nyeri di dalam atau di sekeliling mata kemerahan dan peningkatan produksi air mata kita tanya kalau ada nyeri di sekeliling mata berarti itu ada infeksi atau ada perandangan di sekitar jaringan penyokong mata kalau kemerahan itu kemerahan nanti kita akan lihat yaitu injeksi konjunktiva apa injeksi silier kemudian kalau ada peningkatan produksi air mata ada hiperlektimasi itu nanti kelainannya di mana kemudian tanyakan apakah terdapat penglihatan danda ada atau tidak kelainan mata yang paling sering ditemukan itu pertama kelainan refraksi jadi kelainan refraksi ini kelainan yang bisa kita koreksi dengan kacamata jadi kelainan refraksi itu misalkan rabun jauh rabun dekat kemudian konjunktivitis konjunktivitis ini adalah perandangan pada konjunktiva mata jadi konjunktivitis itu bisa disebabkan bakteri bisa disebabkan oleh virus bisa disebabkan oleh alergi yang membedakan nanti sekretnya kalau sekret yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya kental warah hijau kemudian ada yang berbentuk nanah atau pes pada konjunktivitis yang disebabkan oleh ponuri kemudian kalau yang virus biasanya dia merah dan berair tapi kalau yang alergi biasanya gatal kemudian age-related macular degeneration atau AMRD nah ini yang berhubungan dengan degranasi macular karena penuaan jadi penyakit mata degeneratif kemudian katarak katarak itu adalah lensa matanya menjadi keruh sehingga menghalangi cahaya masuk ke retina lensanya keruh cahaya tidak bisa masuk akibatnya bisa menyebabkan pengelihatannya ada bayang-bayang silau atau penurunan pengelihatan kemudian retinopati diabetik ini penyakit mata yang kita sering temukan pada pasien diabetes jadi pada pasien diabetes itu terjadi gangguan vaskularisasi yang mikro mikrovaskular dia akan terdapat adanya neovaskularisasi ada perdarahan titik-titik perdarahan pada retinanya sehingga akan mengganggu pengelihatan kemudian glaucoma glaucoma ini peningkatan tekanan intrakranial karena ada sumbatan pada ini pada akuas humornya dalamnya akuas humornya terjadi sumbatan sehingga akan ada peningkatan tekanan intrakranial di bilik mata depan amblyopia amblyopia penglihatan yang ganda atau strabismus strabismus ini atau mata juling ini disebabkan adalah tidak tidak samanya titik pengelihatan jadi ada salah satu mata yang otot matanya entah kendur entah dia terlalu kejang itu menyebabkan dia tidak sama sehingga terkesan seperti mata juling nah itu untuk mata sedangkan untuk THT pendengaran keluhan-keluhan yang biasa kita temukan itu adalah yang pertama gangguan pendengaran atau menurunnya pendengaran tiba-tiba pendengarannya turun bisa atau berangsur-angsur pendengaran kalau dia tiba-tiba mungkin ada sumbatan ada sumbatan telinga ada yang masuk itu bisa menyumbat telinga bisa tapi kalau berangsur-angsur biasanya tuli sensoris tuli saraf kemudian tinitus atau suara berdenging ini bisa juga ini sangat mengganggu tidak nyaman jadi kalian ini merasakan sehat telinga tidak berdenging ini alhamdulillah ini benar-benar nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ada dua nikmat yang banyak sekali manusia melalaikannya pertama nikmat sehat yang kedua nikmat waktu luang jadi sehat ini kita kadang-kadang lupa sehat ini adalah nikmat dan baru terasa kalau sakit kalau kita tidak ada saryawan makan apapun enak tapi kalau ada saryawan di lidah saja kita makan tidak enak atau saryawan di bibir itu juga enak banget makan jadi ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pusing berputar ini enak banget rasanya dunia ini berputar-putar jadi seseorang itu tidak bisa berdiri dia harus berbaring karena kalau dia berdiri atau duduk dia tidak bisa menjaga keseimbangannya nah ini vertigo ini yang berhubungan dengan dengan telinga ini vertigo yang perifer karena vertigo itu ada yang sentral ada yang peripheral yang berhubungan dengan telinga ini perifer karena ada pusat keseimbangan di kohlea di telinga dalam kemudian nyeri dalam telinga atau otalgia nyeri dalam telinga ini biasa disebabkan oleh otitis eksternal atau OE dan nyeri ini disebabkan oleh bisa karena adanya furunggal bisul atau yang diffused karena selulitis terlalu sering mengorek telinga itu bisa menyebabkan telinganya menjadi bengkak dan nyeri karena ada selulitis atau peradangan pada jaringan di dalam liang telinga kemudian keluar cairan dari telinga otore keluar cairan telinga ini bisa berasal dari telinga dalam atau telinga tengah atau dari telinga luar keluar cairannya kalau dia berbau busuk seperti pus itu biasanya otitis media otitis media yang supuratif otitis media supuratif yang perlu kita tanyakan tadi ini sama di riwayat perjalanan penyakit sekarang bagaimana pendengarannya apakah berkurang apakah tidak jadi waktu telinga yang sakit itu kan ada tadi telinga yang sakit atau ada cairan keluar dari telinga ditanyakan apakah pendengarannya berkurang atau tidak kalau dia tidak berkurang berarti tidak tidak ada gangguan pendengaran cuma gangguan nyeri mungkin kemudian tadi gejalanya entah dia hilang pendengaran entah dia berdenging entah dia keluar cairan atau nyeri itu pada satu telinga atau kedua telinga kalau timbul pada satu telinga biasanya karena infeksi itu cuma satu telinga jarang sekali dua-duanya telinganya timbul gejala pada infeksi ada infeksi biasanya satu telinga kemudian apakah timbul gejalanya itu bertahap atau tiba-tiba ini perlu ditanyakan apakah berkurangnya pendengarannya tadi bertahap makin lama makin berat berkurangnya atau tiba-tiba hilang pendengaran kemudian apakah terdapat diwayat trauma kepala kemudian trauma akustik trauma akustik ini mendengar suara yang melebihi batas maksimalnya misalkan berdiri terlalu dekat dengan sound system atau ada ledakan ada ledakan dia suaranya menggelegar ini kena trauma akustik atau dia terpajang bising jadi misalkan pada pekerja pabrik atau polisi lalu lintas atau rumahnya di dekat dengan jalan raya jalan tol ini bisa menyebabkan terjadinya ini pajanan terhadap bising ini perlu ditanya jadi termasuk trauma pada telinga trauma kepala trauma akustik atau trauma ini trauma bising kemudian yang selanjutnya kita perlu tanyakan onset dari gangguannya kapan onsetnya timbul apakah baru atau lama berlangsung berapa kali seperti itu nah itu pada telinga selanjutnya pada hidung pada hidung ini biasanya keluhan utama pasien itu berkisar sekitar ini yang pertama sumbatan hidung jadi hidungnya buntu sumbatan hidung ini biasanya bisa di satu lubang hidung atau di kedua-duanya bisa satu atau kedua-duanya kemudian sumbatan hidungnya ini bisa sifatnya hilang timbul atau terus-menerus ya kalau hilang timbul ya mungkin dia rinitis ya kalau hilang timbul tapi kalau terus-menerus dia tidak berkurang makin lama makin berat jadi polip atau benda asing ya ada anak-anak juga sering memasukkan benda asing ke hidung nah ini berbahaya ya harus ditanya ya dia ini sering gak masukin benda-benda ke hidung atau apa gitu pada anak-anak ya kemudian sekret di hidung dan tenggorokan sekret di hidung ini ya normalnya orang gak ada sekret di hidung itu gak ada nah tetapi pada saat terjadi infeksi atau ada benda asing ya sekret di hidung ini bisa banyak ya bisa diproduksi lebih banyak nah sekretnya ini kita perhatikan nanti ya apakah warnanya jernih atau warnanya hijau ya kemudian apa kental atau cair itu ya sekret di hidung dan di tenggorokan kemudian bersin-bersin ya nah bersin-bersin bersin itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat menyukai orang yang bersin ya Allah itu menyukai orang yang bersin dan membenci menguap ya jadi kalau kita bersin maka ucapkan Alhamdulillah dan hak orang yang mendengarkannya adalah menjawab Ya Alhamdulillah ya jadi seperti itu kita yang mendengar orang mengucapkan Alhamdulillah kita wajib mengatakan Ya Alhamdulillah ya nah bersin ini normal kalau dia satu atau dua kali bersin tapi kalau bersinnya sambung menyambung lebih dari lima kali bersin ha-cim 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 lima kali ya nah itu berarti sudah gak normal tapi kalau bersinnya satu dua atau tiga kali masih dalam normal ya mungkin ada mungkin ada sesuatu yang membuat dia iritasi di hidungnya ya kemudian nyeri di daerah muka dan kepala nah ini juga biasanya menyertai keluhan rongga hidung ya ini pada sinusitis jadi nyerinya itu di daerah muka di atas matanya itu ya atau di tulang tulang pipi nyerinya muka dan kepala ya nah ini kadang-kadang sinusitis yang berat bisa menyebabkan orang sampai demam ya sampai menggigil dan nyeri sakit kepala nah ini kalau kita tekan di daerah sinusnya sinus maxilaris atau sinus spainodal ya atau sinus orbitalisnya itu nyeri nyerinya akan disertai dengan nyeri tekan nanti itu pada sinusitis kemudian pendarahan dari hidung nah ini juga sering di dikeluhkan oleh pasien ya pendarahan dari hidung kalau pada anak-anak biasanya karena dikorek-korek ya atau karena demam bisa juga keluar darah dari hidung nah pada orang tua ini merupakan tanda bahaya ya biasanya hipertensi yang tidak terkontrol itu alhamdulillah pecahnya di hidung pembuluh darahnya jadi dia bisa mengalir darahnya kalau pecah pembuluh darahnya di otak ya itu bisa menyebabkan stroke ya pada pasien hipertensi jadi karena pembuluh darahnya tidak tahan dengan tekanan yang tinggi ya lebih dari 150 biasanya 160 atau 180 mm air raksa maka pembuluh darah itu bisa pecah ya alhamdulillah masih pembuluh darah di hidung kalau dia pecah di hidung jadi dia tidak menyebabkan gangguan di otak kalau dia langsung pecahnya di otak itu bisa menyebabkan stroke penurunan kesadaran nah kemudian keluhan yang sering sekarang kita temui adalah gangguan penghidung ya nah jadi pada covid-19 ini salah satu jalannya adalah hilang penciuman ya jadi memang salah satu gejala yang sekitar 65% ditemukan pada ini penderita covid-19 ini adalah gangguan penghidung jadi dia tidak bisa mencium ya jadi kalau kalian masih bisa mencium bau parfum bau masakan ya atau bau badan kalian sendiri gitu ya nah itu berarti masih ada penghidungnya ya jadi tidak mungkin mungkin bukan covid tapi kalau badan nggak enak ya demam sedikit demam kemudian batuk sesak nafas ditambah dengan dia kehilangan penciuman nggak bisa mencium bau parfum bau makanan ya nah itu berarti kemungkinan itu ya infeksi covid-19 ya salah satunya pada saat ini nah tanyakan ini untuk spesifik untuk rongga hidung dan sinus pada rewet perjalanan penyakit sekarang konsepnya ya kapan gejala ini timbul ya kemudian terutama disertai dengan keluhan demam atau keluhan lainnya ada nggak keluhan demam ya kalau dia misalkan bersin-bersin demam ya kemungkinan influenza gitu ya nah kemudian keluhan-keluhan lainnya batuk seperti itu ya kemudian apakah keluhan terjadi pada musim tertentu ya biasanya pada musim di daerah-daerah ini daerah-daerah yang empat musim biasanya ada yang namanya flu atau ini ya demam musim semi gitu ya jadi saat bunga-bunga berkembang itu nah itu banyak pollen atau zat bunganya itu yang terbang nah itu bisa menyebabkan radang pada hidung ya kemudian zat ada enggak dia mencium zat sesuatu atau lingkungan ya lingkungannya bagaimana misalnya kemudian apakah pengobatan telah dilakukan pada pasien pengobatannya bagaimana misalkan tadi pada pendarahan hidung apakah sudah sudah dicoba untuk dipencet hidungnya atau sudah coba untuk disumpel hidungnya dengan tampon atau apa ya nah kalau untuk hipofaring dan laring ini biasanya keluhan utama itu adalah suara serak atau dysponia suara serak ini berarti ini ada peradangan pada pita suaranya ya pada daerah pita suara biasanya pada orang-orang yang banyak berbicara ya guru penyanyi ya pembawa acara ya nah ini sering ya suaranya serak kemudian batuk batuk ini ya batuk ini bisa disertai dahak atau tidak atau batuk kering ya nah kemudian dysfagia dysfagia ini rasa nyeri waktu menelan ya jadi waktu menelan dia merasakan nyeri nah ini tanda-tanda atau gejala-gejala yang sering dialami oleh pasien ya kemudian ada sesuatu ditenggorokan rasanya ada yang nyangkut ya atau ada rasa yang menyumbat ditenggorokan nah ini juga ini biasanya ada peradangan atau pembengkakan ditenggorokannya ya jadi pembengkakan amandel bisa juga seperti ada sesuatu yang rasanya menyumbat yang perlu ditanyakan dalam lewat perjalanan penyakit sekarang adalah apakah keluhan terjadi tiba-tiba atau sudah berlangsung lama ya kemudian apakah suara serak itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ya nah kalau dia ini suara serak itu kurang dari 2 minggu ya jadi dia misalkan istirahat berkurang seraknya ya jadi dia seraknya itu belum 2 minggu nah itu biasanya ringan ya cuma laringitis atau faringitis biasa tapi kalau sudah berlangsung lebih dari 2 minggu nah kita harus periksa lebih lanjut nanti apakah ada tumor apa ada benda apa di ini di penggorokannya ya kemudian apakah ada merastat jadi pembengkakan organ di sekitar leher nah ini ya apakah terjadi pembengkakan organ di sekitar leher bisa jadi ada kelenjarnya yang bengkak ya di leher ya ada atau lehernya sendiri yang membengkak ya ada yang namanya itu atau ini ya legma ya legma di leher itu ya itu apa namanya saya lupa ya jadi yang harus kalian bisa adalah yang pertama kita harus dapat melakukan item interaksi dokter pasien ya mengucapkan salam pada saat wawancara ya kemudian mempersilah duduk memperkenalkan diri kemudian kita jelaskan atau kita informasikan apa kepentingan kita melakukan anamnesis ya kemudian kita minta persetujuan atau konsen ya minta izin agar kita bisa melakukan anamnesis atau wawancara dengan pasien ya yang kedua tadi identitas kita tanyakan nama umur jenis kelamin ya dicatat saja tidak perlu ditanyakan kalau jenis kelamin ya jenis kelamin kalau kata di laki-laki sudah laki-laki dicatat saja ya kemudian alamat lengkap pekerjaan agama dan suku ya nah kemudian pastikan menggali identitas tidak berkesan integrasi interogasi ya jadi tidak berkesan seperti kita menanyai orang yang ini ya dengan kecurigaan seperti itu jadi tidak harus berurutan tapi harus lengkap kemudian yang kedua menanyakan di web dan penyakit sekarang tadi ada beberapa pertanyaan khusus tadi seperti tadi sudah onsetnya sudah berapa lama gitu ya nah selanjutnya adalah menanyakan keluhan utama jadi kita menanyakan keluhan utama ini kita cross-check dulu dan pastikan keluhan utamanya apa ya tadi keluar utama banyak dari seperti contoh tadi ya keluar sekret dari hidung ya atau kehilangan penciuman atau hidungnya tersumbat tadi ya itu keluhan utama kemudian menanyakan keluhan lain atau keluhan tambahan ini jadi keluhan tambahan ini harus ditanya pada sistem penglihatan ya misalkan pada sistem penglihatan itu gangguan penglihatan jarak jauh atau dekat ada atau tidak gitu mata merah atau tidak ya nah mata merah ini perlu kita ini ya karena penyakit mata itu ada mata merah fisus menurun ada mata merah virus fisus tidak menurun ya ada mata tenang fisus menurun kemudian apakah ada gangguan lapangan pandang ya apakah terdapat penglihatan ganda ini perlu ditanyakan kemudian pertanyaan tambahan lainnya apakah ada penglihatan berkabut nah ini pada katarak biasanya penglihatannya berkabut seperti ada asap-asapnya itu ya kemudian apakah ada rasa nyeri pada mata dan pada saat menggerakkan bala mata ya kemudian apakah ada rasa menganjal dan berair di mata ada rasa gapal ini ditanyakan kemudian pendengaran ya apakah terdapat gangguan pendengaran di satu sisi atau dua sisi tadi sudah ada cairan yang keluar dari telinga ada atau tidak apakah terdapat keluhan telinga berdenging atau timitus ya apakah terdapat keluhan vertigo nah ya kemudian untuk hidung apakah terjadi rinore rinore itu ini hidungnya berair ya atau keluar sekret dari hidung apakah terdapat nyeri pada area sinus di buka dan di kepala ya apakah terdapat keluhan hidung tersumbat ya nah kalau untuk mul dendenggorokan ditanyakan apakah ada nyeri tenggorokan nyeri pada lidah penuh kekan gusi suara serak apakah ada pembesaran kelenjar atau organ pada daerah leher nah kemudian setelah itu ditanyakan baru kita gali informasi tentang riwayat penyakit sekarang ya lokasi lama waktu ya kemudian penyakit yang pernah diderita hipotensi diabetes ini berhubungan dengan mata dan telinga juga kemudian riwayat penyakit dalam keluarga riwayat orang tua dengan diabetes melitus atau hipotensi kemudian informasi pribadi seperti riwayat merokok alkohol penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba dan pola diet serta aktivitas nah kemudian kalian harus bisa meng-crosscheck nanti ditanyakan di para perasakan lagi diulang lagi jadi Bapak tadi datang ke sini dengan keluhan sulit menelan ya Pak jadi seperti itu dilakukan crosscheck atau paraphrase kemudian melakukan umpan balik menanyakan hal-hal yang kurang jelas setelah kita tanyakan Bapak ada yang kurang jelas yang ini yang Bapak tanyakan atau pernah saya tadi ada yang kurang jelas melakukan feedback kemudian semua hasil analisis dicatat dicatat disimpulkan dan diinterpretasikan setelah ini selesai baru kalian melakukan pemeriksaan fisik nah seperti itu jadi bagaimana kita melakukan analisis pada mata telinya hidung dan tenggorokan jadi dengan analisis yang baik kalian sudah bisa menyingkirkan banyak sekali penyakit jadi 85% diagnosi itu sudah bisa kita tentukan dari analisis yang baik tinggal kita lakukan crosscheck lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan fisik mungkin ada yang mau bertanya silahkan Diki Fawaz Zada saya izin bertanya dokter ya Rahmi silahkan kalau misalnya dokter misalnya nanti saat post apakah nanti sekiranya ada skenario misalnya pasien hanya meminta surat keterangan misalnya tidak buta warna terkait pekerjaan jarang biasanya seperti itu jadi biasanya pasiennya ada keluhan misalkan suaranya skrak jadi kalian nanti waktu OC sampai melakukan diagnosis kemudian penata laksanaan sampai menulis resep biasanya jadi memang harus benar-benar dimatangkan nanti setelah ini nanti kalian akan belajar bagaimana penungsan fisik pada mata telinga hidung dan tenggorokan nah ini merupakan salah satu rangkaian saja dari OC jadi dari OC itu biasanya soalnya itu lakukan anamnesis lakukan penulisan fisik lakukan diagnosis dan penata laksanaan nah itu seperti itu biasanya sampai selesai jadi memang harus per item itu diagnosisnya dikuasai penulisan fisiknya dikuasai penulisan penunjang dikuasai dan penata laksanaan serta edukasi juga dikuasai seperti itu Rami jadi jarang sekali yang ini kecuali kalian tingkat awal kalau tingkat awal ya cuma lakukan anamnesis saja tapi kalau sudah tingkat seperti kalian sudah tingkat 3 semester 6 nah ini kita sudah dilatih untuk menjadi dokter sudah advance sudah sampai penat laksanaan biasanya jadi harus tahu penat laksanaan kalau diagnosisnya misalkan konjunktivitis bakterial penat laksananya apa sudah harus tahu kalian dikasih obat tetes mata antibiotik obat tetes mata antibiotik untuk bakteri biasanya yang paling sering bakteri apa nah itu dikasih obat tetes matanya apa atau tetes mata yang mengandung steroid itu macam-macam jadi memang harus sudah dikuasai nah kita bagi ini biar kalian anamnesisnya biar paham dulu biar ini biar matang dulu di anamnesisnya nanti setelah itu keterampilan berikutnya baru pemisahan fisik dan pemisahan penunjang baru diagnosis kalau diagnosisnya harus bisa jadi harus bisa dibaca selanjutnya ada lagi pertanyaan izin bertanya dokter ya Eriza jadi kan tadi kalau misalnya saya baca di buku panduan itu kita harus sebelumnya bisa membedakan entar kalau di gangguan pendengaran itu gangguan konduksi sama gangguan sensoris neural ya dokter itu kalau dari secara anamnesis saja apakah kita sudah bisa mengetahui di jala yang membedakannya atau perlu pemeriksaan penunjang baru bisa membedakannya dokter terima kasih kalau dari anamnesis gangguan tulik konduksi atau neural itu agak sulit dibedakan ya tapi bisa kita tebak kalau dari neural itu mungkin dia ada riwayat cedera akustik ya atau dia di kebisingan seperti itu ya kebisingan atau akustik atau dia ada cedera ini apa namanya cedera terjatuh kepalanya seperti itu ya jadi ada riwayat cedera jadi kemungkinan menyebabkan tulis sensory neural ya tulis saraf nah untuk kita pastikan kita biasanya menggunakan ini tes garputala nanti ada tes rine tes weber sama suabah ya nanti kita akan membandingkan antara hantaran tulang dengan hantaran udara mana yang lebih besar ya nah itu dengan melakukan tiga tes terbut tes rine tes suabah dan tes apa lagi satu lagi tadi rine suabah dan weber nah itu kita bisa menentukan itu tuli konduksi atau tuli sensory neural kalau tuli konduksi itu tulinya terjadi karena penghantarnya tulang-tulang pendengarannya tidak suficien ya tapi kalau tuli neural itu saraf berarti saraf akustiknya ya nervus akustikusnya yang terganggu seperti itu jadi memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan ini apa namanya garbutalah ya nanti kita konfirmasi lagi setelah kita dalam fisik memastikan lagi kita pakai audiometri ya dilakukan audiometri dari audiometri itu bisa lebih jelas lagi ini tuli konduksi atau tuli saraf ya tapi harus digali tadi ada rewet trauma ada atau tidak kemudian rewet penyakit ya diabetes nah itu kan mempengaruhi tuli ini tuli saraf ya karena pada diabetes hipertensi itu menyebabkan kelainan mikrovaskular pada saraf ya nah itu bisa menyebabkan tuli saraf jadi digali gininya digali riwayatnya lewat penyakit dahulu rewet penyakit sekarang kemudian nanti dikonfirmasi dengan misalnya fisik dan penunjang begitu Elisa baik dokter terima kasih ada lagi yang mau tanya jadi harus ini ya harus bisa menentukan ada kelainan mata keluar utamanya apa ini mengarah kepada penyakit mana dari animusis ini sudah harus bisa kita menentukan 85% dari diagnosis nah kemudian untuk memastikannya kita lakukan dengan pesan fisik dan pesan penunjang untuk konfirmasi ada lagi yang mau tanya tidak ada kalau tidak ada silakan dilatih keterampilan amnesisnya jadi kalian harus bisa berlatih berlatih dengan partner dicari pasien simulasinya jadi kalian melakukan amnesis dengan pasien simulasi harus hafal semua poin-poinnya yang ditanyakan dari identitas kemudian kelulus utama kemudian penyakit sekarang hal-hal yang perlu ditanyakan apa dari penyakit dahulu kemudian riwayat pribadi dan lain-lain baru kemudian nanti dilanjutkan dengan perusahaan fisik ada yang mau ditanyakan mohon maaf izin bertanya ya Chris jadi kan berkhusus untuk pemeriksaan telinga anamnesis di gangguan telinga kalau misalkan memang orangnya itu sulit mendengar atau memang ada gangguan pendengaran atau tuli itu bagaimana untuk komunikasi atau anamnesis apakah kita pakai alat bantu atau media bantu untuk anamnesis sebisa mungkin kita lakukan anamnesis dengan pasiennya sendiri jadi kalau dia ada gangguan pendengaran mungkin kita dengan suara yang lebih keras kita upayakan dulu tapi kalau tidak bisa berkomunikasi lagi kita bisa lakukan halo anamnesis dengan orang yang mengenal pasien keluarganya atau istrinya atau anaknya jadi sebisa mungkin kalau dia masih bisa ada komunikasi kalau harus keras lebih keras sedikit bicaranya lebih keras atau kalau tidak bisa dengan suara dengan media tulisan bisa juga tetapi kalau itu tidak memungkinkan misalkan dia ada gangguan kesadaran atau apa itu bisa kita lakukan melalui halo anamnesis seperti itu Chris dok terima kasih izin bertanya dokter jadi nanti untuk videonya dok kan tadi pasien simulasi pasien simulasi itu bisa teman yang dengan media zoom atau harus yang kayak tatap muka langsung pakai media zoom juga boleh pakai tatap muka langsung juga boleh terima kasih jadi tapi lebih enaknya yang langsung jadi kalian bisa kelihatan sebagai dokter jadi berlatih dari sekarang jadi kalau tidak berlatih dari sekarang nanti kalian pas sudah jadi dokter masih gugup jadi kita harus membangun kepercayaan diri dari sekarang kita bangun kepercayaan diri sikap profesionalitas itu perlu dilatih kita latihan empati bagaimana kita latihan tenggang rasa dengan pasien sambung rasanya bagaimana jadi memang perlu banyak latihan jadi walaupun jadi dokter itu walaupun kita suasana hati tidak enak sedih tapi kan kita harus profesional kalau sudah di ruang praktek tidak boleh mentang-mentang sedih prakteknya mukanya cemberut tidak boleh jadi memang harus dilatih dilatih bagaimana berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal kepada pasien ada lagi yang mau tanya? maaf dok berarti untuk kasusnya terserah kita ya dok mau ngambil yang mata atau THP? salah satu boleh mata boleh telinga hidung atau tenggorokan boleh terserah jadi di animesi sampai lengkap ya baik dokter oke kalau tidak ada lagi pertanyaan hendaknya setiap keterampilan ini dilatih sampai 7 kali menurut penelitian kemudian pengalaman seorang mahasiswa itu akan lulus OSCE paling tidak dia latihan 7 kali jadi sudah terampil dia kalau kalian sudah 7 kali latihan ya sudah siap tapi kalau kalian kurang dari 7 2 kali 3 kali itu biasanya OSCE tidak sukses jadi memang harus berbanyak latihan karena ini adalah skill adalah keahlian jadi harus banyak berlatih sekian pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat subhanakallah mawabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh